Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sobat cerita horror Salah satu misteri yang membingungkan pikiran manusia sejak asal usul umat manusia adalah konsep reinkarnasi yang secara harfiah berarti menjadi manusia kembali dan inilah cerita horror kisah nyata seperti reinkarnasi yang dialami seorang lelaki bernama Aden dari Banten dalam video cerita horror kisah nyata ini semua nama tokoh dan tempat telah disamarkan baiklah sobat cerita horror kita langsung saja ke ceritanya waktu itu di bulan Maret tahun 1970 seorang bayi laki-laki yang diberi nama Aden telah lahir sang ayah yang bernama Karta sangat bahagia karena anak pertamanya lahir dengan selamat begitu pula istrinya yang bernama Dia satu hari sebelum anaknya lahir Pak Karta sedang berada di rumah kakeknya atau biasa dipanggil Engkong yang pada saat itu Engkong menyuruh Pak Karta untuk segera pulang ke rumahnya karena istrinya hendak melahirkan kemudian Engkong berpesan jika anaknya Pak Karta sudah lahir beri nama ia Aden kemudian pulanglah Pak Karta dan setelah sampai rumah benar saja ternyata sang istri sedang ditangani seorang ibu paraji karena akan melahirkan setelah anaknya yang berjenis kelamin laki-laki itu lahir kemudian diberi nama Aden oleh Pak Karta sesuai pesan kakeknya atau Engkong kurang lebih dua jam setelah anaknya lahir Pak Karta mendapat kabar kalau kakeknya atau Engkong ini telah meninggal dunia inna lillahi wa inna ilahi roji'un kaget dan lemas Pak Karta mendapati kabar itu di hari yang sama ia mendapati dua suasana hati sekaligus bahagia karena kelahiran anaknya juga sedih karena sang kakek atau Engkong telah pergi meninggal dunia ayah Pak Karta sudah meninggal dunia ketika Pak Karta masih kecil jadi Pak Karta diasuh dan dibesarkan oleh ibu dan kakeknya atau Engkong ini hari itu pun Pak Karta sudah kembali ke rumah Engkong Engkong meninggal dunia setelah menunaikan sholat asar Engkong dikenal banyak orang sebagai pribadi yang taat beribadah Engkong juga dikenal sebagai jawara ngereng di Banten tak heran banyak sekali pelayat yang berdatangan mulai dari masyarakat biasa tokoh masyarakat kiai sampai orang-orang etnis Cina pun banyak yang berdatangan untuk melayat waktu terus berjalan Aden pun sudah menginjak umur satu tahun dan sejak itulah Pak Karta mulai sering mengajaknya ke rumah neneknya Aden di rumah itu banyak kenangan Pak Karta dengan Engkong apalagi Aden anaknya yang berwajah sangat mirip dengan Engkong seakan ada Engkong dalam diri Aden anaknya ada kejadian setiap Aden diajak ke rumah neneknya pasti Aden mengalami setep atau kejam akibat kenaikan suhu tubuh yang biasa terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun biasanya Aden mengalami setep sekitar 10 sampai 20 menit dan menurut seseorang yang dulu pernah jadi muridnya Engkong Aden setep karena didatangi kakek buyutnya atau Engkong kejadian itu selalu terjadi sampai Aden kira-kira berusia 5 tahunan di usia 5 tahun itulah Aden baru menyadari kalau Engkongnya sudah meninggal dunia Aden menceritakan kepada ayahnya alias Pakarta kalau setiap berada di rumah neneknya itu ia selalu melihat Engkong yang sedang duduk di teras rumah bahkan Engkong selalu mengajaknya bermain dan bercanda Aden juga pernah melihat Engkong sedang menuntun sapi seperti baru pulang dari sawah lalu mereka berdua duduk-duduk di bawah pohon rambutan yang ada di samping rumah kata orang-orang Aden memang setiap ke rumah neneknya mesti setep tapi Aden tidak merasa justru Aden merasa sedang bermain dan bercanda bersama Engkong seperti masih hidup Aden lahir dan meninggalnya Engkong di hari yang sama Aden mempunyai kulit putih wajah sampai tahi lalat sama persis dengan Engkong Kelahiran Aden dan meninggalnya Engkong atau kakek buyutnya ini seperti reinkarnasi dari seseorang ke generasi selanjutnya Wallahu'alam bisawab hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya Begitulah sobat cerita horor kisah nyata seperti reinkarnasi ini Insya Allah perjalanan hidup Aden akan ada di video-video selanjutnya Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua Amin Terima kasih sobat cerita horor yang sudah subscribe dan buat yang belum silahkan like, share dan subscribe channel cerita horor ini Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax